Pernahkah kamu bertanya, apa yang akan terjadi jika beberapa ekor harimau dilepas liarkan di savana Afrika? Jika beberapa ekor harimau dilepaskan di savana Afrika, kemungkinan besar akan terjadi gangguan pada keseimbangan ekosistem setempat. Harimau adalah spesies yang sangat adaptif, tetapi ekosistem di Afrika sangat berbeda dari habitat asli harimau. Sebuah studi yang dilakukan di Kenya menunjukkan bahwa, penghilangan mamalia besar dari lahan savana dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga, seperti peningkatan populasi hewan pengerat yang menarik ular berbisa, merusak bibit pohon, dan menggandakan populasi kutu dan caplak yang berpotensi meningkatkan risiko penularan patogen yang dibawa oleh kutu dan caplak. Oleh karena itu, memperkenalkan predator baru seperti harimau ke ekosistem yang sudah ada dapat menyebabkan efek domino yang serupa atau lebih buruk. Pengenalan harimau ke savana Afrika tidak hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang halus, tetapi juga dapat mengganggu kucing besar lainnya dalam hal mangsa. Harimau pasti akan bersaing dengan predator asli seperti singa, citah, leopard, dan anjing liar untuk sumber daya dan wilayah, yang dapat menyebabkan konflik dan menurunkan populasi spesies asli. Berbeda dengan anjing liar dan kucing besar asli Afrika yang enggan mengejar mangsanya yang lari ke air, harimau justru akan menggiring mangsanya ke air jika ada kesempatan. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian mau melihat harimau di area konservasi atau kebun binatang, nginapnya di Red Doors aja. Gunakan kode promo ini untuk mendapatkan diskon sampai dengan 27%. Terima kasih telah menonton!